Pemirsa salah satu orang tua Santriwati yang menjadi korban pemerkosaan Oknum Guru Pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya. Orang tua berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. 2017, itu pas keluar, langsung dipesantrenkan di sana. Bisa kenal di sana gimana, Pak? Ada saudaranya di kampung saya. Y.R. menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya N.I. Tak menyangka pesantren yang ia percaya menjadi ladang ilmu agama malah menjadikan anaknya korban pemerkosaan. N.I. adalah salah satu dari puluhan Santriwati yang menjadi korban bejat Oknum Guru Pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Masuk pesantren sejak tahun 2017 di mana sang anak diajak oleh salah satu kerabat keluarga pelaku. Sempat curiga, anak korban diketahui sering diajak pelaku di luar jam pelajaran. Kalau saya mau besok anak itu, harus ada tentu waktunya. Hari apa? Hari Rabu misalkan. Saya datang ke sana. Nanti anak saya itu dibawa ke mana, ke tempat kantor-kantor apa, kadang-kadang gitu, lagi keluar. Penyesalan yang sangat mendalam, sedih, bercampur, bingung. Mengetahui anaknya yang masih dibawa umur, jadi korban pemerkosaan, hingga melahirkan anak. Saya kan bingung, nggak tahu apa-apa. Masa nunggu anak saya hamil? Karena anak saya lagi sekolah, lagi pesantren. Saya bukan melihat tubuh anak, itu waktu jalan gitu. Wah, anak saya jalannya begini gitu. Keri Wirawan, guru pesantren di kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 12 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa muridnya hingga hamil, dan bahkan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Kasus ini telah masuk ke pengadilan, dan sidang lanjutan akan kembali digelar pada tanggal 21 Desember dengan agenda pendengarkan kesaksian korban. Tim Liputan, Anjus Melaporkan.